Rebecca Kloper merupakan aktris sekaligus model berdarah campuran Indonesia-Australia. Ia lahir di Malang pada tanggal 21 November 2001. Rebecca memulai karirnya pada tahun 2013 dengan membintangi sinetron bersama Meraih Mimpi sebagai Melah. Namun namanya melambung ketika memerankan sasa di sinetron Mermaid in Love pada tahun 2016. Sampai saat ini, Rebecca aktif bermain film dan webseries. Nah, film apa saja yang diperankan Rebecca Kloper di tahun 2023 ini? Berikut sudah kita rangkum beberapa daftar film yang diperankan oleh Rebecca Kloper di tahun 2023 ini yang telah kita kumpulkan dari berbagai sumber. Catatan Seaboy Catatan Seaboy adalah film bertajuk drama yang diproduksi oleh MD Pictures dengan mendapuk Hanung Bramantio sebagai sutradaranya. Film catatan Seaboy ini merupakan remake dari film berjudul Sama yang telah tayang pada 1987 lalu. Adapun film remake ini dikabarkan akan rilis perdana di bioskop pada 17 Agustus 2023 mendatang. Selain Angga Yunanda, film ini juga akan dibintangi oleh sederet pemeran seperti Carmela Panderkrup, Pasco Dehan, Rebecca Kloper, Alisa Dagius, Siva Haju, dan masih banyak lainnya. Berbeda dengan film sebelumnya, film catatan Seaboy ini akan menampilkan tren masa kini yang codong kepada Kiweb. Catatan Seaboy akan tetap menceritakan kisah kehidupan seorang laki-laki kaya raya bernama Boy yang diperankan oleh Angga Yunanda. Boy pun memiliki kekasih bernama Nyuke yang diperankan oleh Siva Haju yang harus melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Ketika menjalankan hubungan jarak jauh, Boy justru terlibat asmara dengan perempuan lain bernama Vera yang diperankan oleh Alisa Dagius. Boy pun harus berhadapan dengan kisah cinta segitiga yang pelik yang menjadi serotan dalam film ini. Seperti apakah kisahnya dan bagaimana akhir percintaan si Boy? Nantikan film catatan si Boy di bioskop pada tanggal 17 Agustus 2023 mendatang. LDR LDR adalah film Indonesia yang rilis pada tahun 2023 ini. Film ini merupakan salah satu karya dari sutradara Giorgio Timoti yang sebelumnya pernah menggarap Zodiac What's Your Sing 2023 dan Jiwa Manis 2022. Ada pun aktor dan aktris yang membintangi film ini adalah Yuki Kato, Dennis Perez, dan juga Rebecca Kloper. Film ini menceritakan tentang Ella yang diperankan oleh Yuki Kato, seorang perempuan karir yang diminta untuk segera mencari jodoh oleh ibunya. Derek yang diperankan Dennis Perez tiba-tiba datang sebagai kolega asal Amerika di kantor tempat Ella bekerja. Pertemuan tersebut membuat mereka menjadi dekat satu sama lain dan berakhir sebagai sepasang kekasih. Suatu hari, Derek harus kembali ke Amerika dan keduanya harus dihadapkan dengan LDR atau Long Distance Relationship. Awalnya, Ella tidak pernah berpikiran negatif dengan hubungannya dengan Eric. Keduanya pun sering berkomunikasi melalui video call. Namun ternyata banyak teman Ella yang hubungannya kandas karena LDR dan hal ini membuat Ella menjadi ragu dengan Eric. Bagaimana kelanjutan kisah hubungan Ella dan Derek? Saksikan film LDR yang sudah tayang di platform mainstream. Virgo and the Sparking Jagat sinema bumi langit tengah mempersiapkan film Virgo and the Sparking. Film ini dipimpin oleh Adis Tizara. Film ini diramaikan dengan kehadiran Mawar Eva de Jong hingga Brian Domani. Sejumlah bintang-bintang segar yang terpilih lainnya yaitu Satine Zaneta, Hashira Zamita, dan juga Rebecca Kloper. Film ini disutradarai oleh Odisi Harahap. Virgo and the Sparking bercerita tentang Riani, anak remaja yang terpaksa mengeluarkan kekuatan tersembunyinya ketika beberapa kasus misterius terjadi dan mengubah kota menjadi kacau. Dengan bantuan sahabat-sahabat bandnya, Virgo and the Sparking, Riani berusaha menghentikan aksi penyebar kekacauan tersebut. Joko Anwar didapuk sebagai produsen film tersebut. Film ini juga diadaptasi dari komik digital ofisial berjudul Virgo and the Sparking yang ditulis oleh Anissa Nisfihani dan diilustrasikan oleh Heligo. Komik dengan gaya manga ini mengadaptasi Virgo ke persi modern. Selain film populer di webtoon, komik Virgo and the Sparking juga populer di mancanegara dengan dialihbahasakan ke-21 bahasa oleh para fans internasional. Virgo and the Sparking sudah tayang di bioskop pada tanggal 2 Maret 2023 lalu. Moza Chico Moza Chico adalah seris Indonesia yang diproduksi oleh MG Entertainment dan tayang Jumat pada 2 Juni 2023 lalu. Seris ini turut dibintangi oleh sederet artis muda populer dan berbahagia Indonesia. Seperti Rebecca Klopper, Junior Robert dan Yesaya Abraham. Seris ini bertumbuh pada kisah romansa anak sekolahan. Dalam seris ini pula kalian akan melihat transformasi tokoh Moza yang diperankan oleh Rebecca Klopper dari cewek culun menjadi cewek stylist yang cantik. Seris ini tersedia sebanyak 17 episode yang siap menemani waktu luangmu. Memiliki alur cerita yang sama seperti di novel dan wet pair. Seris Moza Chico ini mengisahkan tentang kisah asmara antara Moza dan Chico. Menjadi seorang gadis culun yang baru saja pindah ke sekolah baru. Membuat Moza menjadi sorotan di sekolah. Selain berpenampilan aneh, Moza juga terkenal karena merupakan gadis yang aktif dan ceplas-ceplos. Suatu hari, Moza mengalami kesulitan di sekolah barunya dan ia mendapat pertolongan dari Chico. Laki-laki nakal, keras kepala, dan bermasalah di sekolahnya. Sejak Chico menolongnya, Moza mulai jatuh hati dan menginginkan Chico menjadi kekasihnya dalam kurun waktu 100 hari. Sepanjang waktu tersebut, Moza melakukan ragam cara untuk mendekatkan dirinya kepada Chico. Bahkan Moza pun mengubah penampilannya demi mendapatkan hati Chico. Penasaran dengan jalan cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk menyaksikan film Moza Chico di layanan streaming WTV yang sekarang sudah tayang mulai Jumat 2 Juni 2023. Di bulan suci ini merupakan video original series yang tayang pada tanggal 22 Maret 2023 lalu. Serial yang disutradarai oleh Dina Jasanti ini dibintangi oleh Titi Kamal, Dennis Adiswara, Rebecca Kloper, Perdi Solaiman, dan masih banyak lagi. Di bulan suci ini, berkisah tentang keluarga Jawa dan Tionghoa dalam satu mobil melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke Banyuwangi. Simbo dari keluarga Jawa memiliki amanat untuk diantarkan mudik ke Banyuwangi sebelum ia meninggal. Lantas, sang keluarga menjalankan amanatnya tersebut dengan membawa jenazah Simbo dibungkus rapat untuk mudik. Keluarga Tionghoa yang satu mobil dengan mereka lantas curiga dengan bawaan bungkusan tersebut. Demi menutupinya, mereka mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah patung. Akankah mereka dapat tiba ke Banyuwangi dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan video original series di bulan suci ini hanya di video.com. Dari kelima film tersebut, mana yang paling kamu suka dan mana yang sudah kalian tonton? Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian meninggalkan pesan di kolom komentar video apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang sedang mencari referensi film terbaru dan subscribe channel ini agar terus semangat upload video terbaru. Dan kalian juga bisa dengan mengirimkan super thanks sebagai bentuk apresiasi kepada channel 4news yang sudah memberikan informasi terbaru untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!